Ini musuh pebuyutan saya ini Yang selalu nyinyirin saya Persis kayak Siapa itu namanya itu? Yang dek mana itu? Saya lupa itu Mulai 2000 berapa? Mulai 2020 Tapi jujur sebenarnya Bukan Yang dek ngawi itu Tapi jujur saya sebenarnya sangat senang dengan orang yang Yang suka mengoreksi saya atau nyinyirin saya Karena Sebenarnya orang itu pasti Ngefans sama saya Pasti Pasti orang itu Memperhatikan saya Nah ketika kita diperhatikan oleh Seseorang itu Sesuatu Apa ya? Sesuatu hal yang Luar biasa lah menurut saya Jadi gak ada yang perlu di Karena antara yang benci dan yang suka itu Sama saja Gak ada bedanya Benci dan sukanya Tapi kok jenengan gak Gak marah-marah ya Karena benci dan sukanya manusia itu Menurut saya gak ada bedanya Gak ada bedanya Dibenci ataupun Dijuka oleh seseorang Yang penting itu Diri kita sendiri Bagaimana ketika kita Dibuji orang Biasa saja Terus Dibenci orang juga Biasa saja Itu yang namanya Ashrafah Biasa saja Atau kalau dalam Ilmu abjadun itu Seperti huruf alif itu Huruf alif itu Dia jejek-ajek Tanpa goyah Tanpa goyah Dengan apapun yang Diluar dari dirinya Jadi Dia mau Dibenci orang Ya gak apa-apa Disukain orang Ya gak apa-apa Dicaci orang Ya gak apa-apa Dibuji orang Ya gak apa-apa Gak masalah Tapi gak ada Gini Kan banyak tuh Kos Banyak tuh jenengan itu Dinyinyirin orang Apa jenengan itu Memang Memang Diam Atau emang Gendengan itu Sabar Atau masih Maksudnya itu Apa ada Hati-hati yang Kayak Emosi Atau Dendam Saya jawab disini Demi Allah Demi Rasulullah Dari mulut hati saya Saya tidak pernah Membenci siapapun Yang membenci saya Semen tahu Joko Arek Ya Hap Beliau Mengatakan saya Anjing Mengatakan saya Itu penipu Dobol Tiba-tiba Beliau datang Kepada epokan Di dalam hati Saya sendiri ya Saya tidak Tidak butuh Pandangan orang Di dalam hati Saya sendiri Ya Allah Ini saudara saya Datang Saya peluk beliau Dan Apa yang saya punya Di rumah Saya bungkus Saya kasih beliau Dan Saya berharap Beliau mau kesini lagi Saya ajak kolep Atau Nanti saya datang Kesana Karena kalau Di dalam kitab Ya di dalam kitab Hikam itu kan Diterangkan bahwa Ketika Ada seseorang yang Membicarakan Keburukanmu Atau mungkin Dia mengoreksimu Bisa jadi itu memang Memang diperintahkan Oleh Allah Untuk Menasehatimu Atau mungkin Itu juga Mengurangi dosamu Jadi cuma dua hal Dan dua-duanya itu baik Antara Menasehatimu Atau Mengurangi dosamu Itu Kalau kamu salah Itu nasehat Untukmu Kalau kamu benar Itu mengurangi dosamu Sudah itu saja Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Jadi tergantung kita Menerimanya Gimana Tergantung diri kita Tapi Semuanya Tergantung diri kita Kalau saya pribadi Mungkin Kalau jenengan Mungkin Bisa Kayak gitu Maksudnya Sifat Dan karakter Jenengan Kayak gitu Cuma Kalau saya Al-Fakir sendiri Ada orang yang Nyinyirin Ada orang yang Nyinyirin Apalagi Memaki-maki Apalagi Memaki-maki Pastinya Ini jujur nih Pastinya Saya sendiri Al-Fakir Pastinya Marah Emosi Pastinya itu Saya sendiri Sudah saya Sudah saya pernah Berkali-kali Berkali-kali Ada orang yang Nyinyirin Ada orang yang Ingin tahu Atau Memfitnah sini-sini Itu baru Saya itu pasti marah Ya ini Marah itu Enggak Enggak Saya umumkan Ke publik Tapi saya hampirin Itu orang Saya hampirin Itu Enggak tahu Mungkin karena watak Mungkin Kalau jenengan Itu mungkin Karena watak Mungkin Kalau saya Bukan Bukan karena Sok baik Atau Bukan karena Saya itu Pengen dilihat baik Itu enggak sih Itu kalau aku Dari dalam hati saya Saya itu orang yang Tipe sebenarnya Tipe orang yang mudah Marah Tapi Mudah untuk Mudah turun Orang itu kan Ada yang Yang susah marah Tapi susah turun Ya kan Tipe orang itu Ada yang Dia itu Mudah marah Mudah turun Gitu Kalau saya itu Sebenarnya mudah marah Mudah turun Mudah marah Mudah turun Kalau saya Kebanyakan 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 Turunnya Atau kebanyakan Marahnya Turun Itu yang Yang jawab Istri saya Turun Saya paling Tidak bisa Kalau marah Sama istri Lebih dari Satu jam Saya paling Tidiam Sama istri Jadi kalau istri Saya sudah Diam Tidak tanya Saya itu punya Salah apa Kalau saya punya Salah Jelasin ke saya Saya punya Salah Saya tidak Bisa Kalau Ribut Sama istri Lebih dari Satu jam Tidak bisa Jangan Sama istri Sama teman Sama saudara Sama anak Saya tidak bisa Kalau didiam Dan marah Saya itu Marah yang Minta penjelasan Marah Kamu itu Kenapa 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 Saya itu punya Salah Kalau Masalah Padahal Jendengan Itu Kelanjutannya Apa Jendengan Sekarang Sudah Buka Atau Saya ini Baru saja Selesai Menerima Tamu-tamu Yang saya Yang datang Baru selesai Berarti Yang ditutup Itu Hawak Berarti Berarti Media Sebenarnya Bukan Hawak Ini Saya jelaskan Dulu Yayasan Saya Itu adalah Yayasan Padepokan Nurjat Sejati Padepokan Yayasan Padepokan Sedangkan Yang ditutup Itu adalah Kegiatan Yang bersifat Pondok Pesantren Dan Majelis Sikir Paham Jadi kayak Sampen itu Jualan Beras Yang dilarang Jualan Cakung Uang Uang izinnya Aja Padepokan Yang dilarang Kegiatan Bersifat Pondok Pesantren Dan Satu hal Lagi Itu kan Tulisannya Kan Ditutup Sementara Ditutup Sementara Sampai Ijin-ijinnya Selesai Yang dimaksud Ijinnya Yang belum Selesai Itu adalah Ijin IMB Ijin Mendirikan Bangunannya Bukan Ijin Membuka Praktek Katanya Ijin Membuka Praktek Itu Bukan Prakteknya Itu kan Waktu kemarin Itu kan Diizinya Itu kan Pijat Sedangkan Saya kan Rukiah Nah Sedangkan Pijat Sendiri Pijat Sendiri Kalau Di dalam Alternatif Itu kan Ada yang Namanya Tekan Menekan Menekan Titik kahil Itu juga Sama Rukiah Tekan Titik kahil Dari tiga Titik bekam Itu juga Rukiah Yang dilakukan Baginda Rasulullah Sebenarnya Memijat Menekan Dengan Menggunakan Doa Itu pun Juga Tidak ada Masalah Sebenarnya Juga Tidak ada Masalah Akhirnya Yang Dilarang Itu Kegiatan Yang Bersifat Memijat Tapi Kalau Mendoakan Berikan Nasehat Tidak apa-apa Oh Berarti Terbuka Maksud ini Ya Kalau Saya Untuk Menjaga Kondisi Kondisi Saya juga Saya tidak Tama Harus Buka Biar Dapat Banyak Uang Saya juga Ngurusi Bisnis Saya Sendiri Urus Properti Saya Urus Perkebunan Saya Dan Dari Dulu Juga Pada Bukan Hanya Sekedar Sampingan Orang Kan Tahunya Saya Itu Kan Hanya Ketua Pada Bukan Kayak Gitu Jual beli Jual beli Jual beli Orangnya Itu Malahan Banyak Yang Tahu Jual beli Jual beli Kayak Itu Kayak Bisnis Si Tua Kayak Gitu Iya Kalau tamu yang datang Ya Saya terima Tapi Saya tunggu Buzerman Kita ketemu Nenek Setengah Seluman Setelah itu Nanti Tarung Sama Dukun Sama Preman Yang satunya Siapa Kata Jenengan Apa Sayang Yang satunya Itu Yang Saya kan Nginyirin Jenengan Mulai 2020 Yang satunya Itu Siapa Aku Kenal Aku Kenal Jangan Nyebutin Nama Orang Nggak Asik Nggak Aku Kenal Maksudnya Aku Kenal Iya Kenal Salamin Saya Sama Beliau Anak Sudah Jarang WA Saya Sudah Jarang WA 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 Pun Saya Sekarang Nggak Mungkin Sudah Sudah Nafsi Nafsi Cuma Kalau Saya Si Tetap Saya simpen Nomernya Tapi Nggak Tahu Lagi Kalau Yang Lain Nggak Tahu Lagi Oh Iya Untuk Semua Saudara Aku Kalau Pengen Cek Hodam Ikuti Akun TikToknya Gus Herman Cek Hodam Cek Apa Aura Beliau Biasanya Laptop Jam Berapa Ngan Nggak Tentu Saya Tentu Tapi Harus Ada Gips Tinggal Tentu Kalau saya Kan Cuman Ngomong Kobet Tentu 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 Habis Habis Maghrib Mulai Dari Dulu Saya Buka Habis Maghrib Tutupnya Jam 10 Tentu Ini Dimana Ini Di Rumah Setelah PK Yang Setelah Ini Nanti Ini Kalau Saya Kalah Saya Kasih Tunjuk Usaka Saya Kalau Kalau Gus Herman Kalah Gus Herman Juga Harus Kasih Tunjuk Usakanya Yang Dari Alam Koib Serius Ini Saya Kasih Tau Pendang Boleh Gak Gus Izin Ngetes Kesaktian Boleh Boleh Tampang Cara Ngetesnya Cari Ada Janda Yang Paling Cantik Asin Nanti Keok Sampai Dendi Dari Rumah Tadi Oke Deket Gus Rumah Sampean Sama Pandepokan Deket Iya No Tidak Tempat Nah Mulai Ini PK Yang Ini PK Yang Ini Kalau Kalah Kasih Tunjuk Pusaka Yuk Mulai Saya Saya Tidak Punya Pusaka Ada Saya Tau Tidak Punya Saya Punya Cuma Peda Doang Saya Cuma Peda Siapa Yang Kalah Tunjukkan Agamanya Nanti 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 Kasih Tunjuk Salah Satu Pusaka Titipan Dari Juru Kuncinya Pantai Gondomayit Apa itu Makam Apa itu Pantai Pantai Gondomayit Makam Ya Namanya Bukan Pantai Pantai Gondomayit Namanya Di Belita Selatan Dekat Tambak Jadi Di Belita Selatan Ada Tiga Pantai Pangi Tambak Gondomayit Artinya Kus itu Bisa Diawali Dengan Cah Bagus Bisa Artinya Kus itu Banyak Ada Dibilang Cah Bagus Bisa Kus Juga Ada Dari Dari Seturunan Anak Gia Kus Terkadang Dia dapat Nama Terdapat Terkadang Bukan Dari Dirinya Sendiri Dari Dari Orang Yang Sehingga Dia Seratu Rahim Ketempatnya Maka Dia Itu Dijuluki Itu Bukan Dari Dirinya Sendiri Kayak Gitu Meskipun Orang Yang Tidak Mau Dibilang Itu Tidak Mau Tetap Orang Itu Berkata Bocokan Bacur Nama Ini Terkadang Tidak Biarin Aja Orang Mau Ngomong Apa Tidak